Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jenis pembangkit listrik Nah, pertama perkenalkan dulu nama aku Tanya Elisabeth Nasarani dari kelas 9G nomor absen 35 yang akan menemani kalian di sepanjang video Nah, sekarang tahu tidak tentang pembangkit listrik? Jadi, pembangkit listrik adalah fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber energi Nah, berikut adalah beberapa jenis pembangkit listrik yang akan dibahas dalam video ini Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Pembangkit listrik ini menggunakan energi air yang mengalir untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik Kelebihannya yaitu ramah lingkungan tanpa emisi gas rumah kaca termasuk menggunakan sumber energi berkelanjutan atau terbarukan Biaya operasionalnya juga rendah setelah pembangunan pembangkit listrik ini Lalu, kekurangannya yaitu biaya pembangunan awal sangat tinggi, membutuhkan area luas dan dapat mengupak ekosistem sungai Berkantung pada curah hujan dan debit air Lalu, pembangkit listrik yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Pembangkit ini menggunakan bahan bakar seperti batu bara atau minyak untuk memanaskan air menjadi uap Yang kemudian memutar turbin Nah, kelebihan dari pembangkit ini yaitu efisien dalam menghasilkan listrik dalam jumlah besar Teknologi yang digunakan sudah matang dan banyak digunakan Namun, kekurangannya yaitu menghasilkan polusi udara atau CO2 dan SO2 Bergantung pada bahan bakar fosil atau batu bara membutuhkan biaya operasional yang tinggi Nah, pembangkit listrik yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga gas Atau biasa disebut dengan PLTG Pembangkit ini menggunakan gas alam atau bahan bakar lainnya untuk menghasilkan panas dan memutar turbin gas Kelebihannya yaitu lebih bersih dibanding PLTU Berbahan bakar batu bara Dapat dihidupkan dan dimatikan dengan cepat Namun, kekurangannya berkandung pada ketersediaan gas alam Produksi gas rumah kaca tetap ada meskipun lebih rendah daripada PLTU Lalu, yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Pembangkit listrik ini menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga untuk memutar generator listrik Pembangkit ini memiliki kelebihan yaitu fleksibel dan dapat digunakan di daerah terpencil Waktu penyalaan cepat dan tidak memerlukan banyak infrastruktur Lalu, kekurangannya yaitu bahan bakar atau solar atau diesel mahal dan tidak ramah lingkungan Dan emisi karbon tinggi dan menyebabkan polusi udara Nah, yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Nah, pembangkit ini menggunakan reaksi nuklir dari uranium atau PLTN untuk menghasilkan panas dan mengubahnya menjadi listrik Kelebihannya yaitu kapasitas besar dan efisien Lalu, emisi karbon sangat rendah Namun, kekurangannya yaitu risiko kecelakaan nuklir yang berbahaya Limbah radioaktif sulit ditangani Biaya pembangunan dan pemeliharaan cukup tinggi Yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Pembangkit ini menggunakan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi listrik melalui efek photovoltaik Kelebihannya yaitu sumber energi melimpah dan gratis Tidak menghasilkan polusi Namun, kekurangannya yaitu berkandung pada cuaca dan intensitas sinar matahari Efisiensi relatif rendah dan biaya panel surya masih mahal Nah, yang ketujuh yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTP Pembangkit ini menggunakan turbin yang dikerakkan oleh angin untuk menghasilkan listrik Pembangkit ini memiliki kelebihan sumber energi gratis dan ramah lingkungan Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca Namun, kekurangannya yaitu berkandung pada kecepatan angin yang tidak selalu stabil Membutuhkan area luas dan dapat mengganggu ekosistem burung Biaya awal pembangunan juga cukup tinggi Nah, yang ketelapan yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Pembangkit ini memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin Pembangkit ini memiliki kelebihan ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi besar Sumber energi konstan dan tidak berkandung pada cuaca Namun, kekurangannya yaitu hanya bisa dibangun di daerah terrentu yang memiliki sumber panas bumi Resiko gembang kecil akibat eksploitasi panas bumi juga bisa terjadi Nah, yang kesembilan yaitu pembangkit listrik tenaga ombak atau arus laut Yang biasa disebut PLTO Pembangkit ini menggunakan energi gelombang laut atau arus laut untuk menghasilkan listrik Pembangkit ini memiliki kelebihan sumber energi melimpah dan berkelanjutan Tidak menghasilkan polusi udara Namun, kekurangannya yaitu teknologi masih dalam tahap pengembangan Biaya pembangunan juga cukup tinggi Berkandung pada kondisi laut yang bisa berupa-upa Nah, yang terakhir yaitu ke-10 Pembangkit listrik hybrid Menggabungkan dua atau lebih sumber energi Misalnya PLTS dan PLTD Akar lebih efisien dan ramah lingkungan itu adalah pembangkit listrik hybrid Yang memiliki kelebihan Menggabungkan beberapa sumber energi Untuk meningkatkan efisiensi Mengurangi ketergantungan pada satu jenis energi Namun memiliki kekurangan Biaya pembangunan dan pemeliharaan cukup tinggi Membutuhkan sistem pengelolaan energi yang kompleks Kesimpulannya adalah setiap jenis pembangkit listrik Memiliki kelebihan dan kekurangan Serta cocok digunakan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan energi di suatu wilayah Jadi tidak boleh sembarangan asal untuk membangun energi listrik Dengan model apapun itu Nah itu dia penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis pembangkit listrik Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!